Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Chelsea masih belum mendatangkan pengganti Thiago Silva Untuk itu, legenda Manchester United, Dwight York Menyarankan The Blues untuk merekrut Harry Maguire Dwight York menilai Harry Maguire sudah tidak punya tempat lagi di lini belakang Manchester United Oleh karena itu, dia mendesak setan merah untuk melepas Harry Maguire di bursa transfer Apabila Maguire ingin meninggalkan Manchester United Dwight York mendesak Chelsea untuk tidak melewatkan kesempatan memboyong sang back Maguire bisa menjadi pengganti Thiago Silva di Stamford Bridge Spekulasi masa depan Yosovo Fovana memasuki babak baru Sang gelandang kini membuka diri untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas ini Dilansir Ate King Football AC Milan berpotensi gagal mendapatkan jasa Fovana Sang gelandang kini dilaporkan lebih condong untuk bergabung dengan Manchester United Di awal bursa transfer kemarin, ia intens berkomunikasi dengan AC Milan Bahkan Fovana juga sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Italia tersebut Namun proses negosiasi antara Milan dan AS Monaco berjalan lama Milan seakan menggantung transfer ini Sehingga Fovana mulai rasah ia bisa pindah atau tidak Laporan tersebut mengklaim bahwa ketika Milan memberikan harapan palsu pada Fovana M. Yurikabarkan memberikan kepastian yang lebih untuk sang gelandang M. Yurikabarkan siap memberikan penawaran kontrak yang tidak kalah dari Milan Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan transfer dengan AS Monaco dengan cepat Jadi Fovana kini membuka hatinya untuk bergabung dengan M. Yurikabarkan Meski ia sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan AC Milan AS Monaco dilaporkan meminta bayaran sekitar 35 juta euro Untuk jasa sang gelandang di musim panas ini Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi seputar kondisi terkini transfer Sergio Reguilon Ia membenarkan bahwa ada kemungkinan sang back bergabung kembali dengan Manchester United Menurut laporan Fabrizio Romano dari sisi sang pemain Reguilon lebih dari siap untuk kembali membela Manchester United Sang back dikabarkan sangat menikmati masa peminjamannya di musim lalu Selain itu ia juga merasa belum selesai di MU karena masa peminjamannya diputus di tengah jalan Jadi sang back dilaporkan sangat membuka diri untuk bergabung dengan Manchester United kembali di musim panas ini Namun dalam laporannya Romano menyebut bahwa untuk saat ini belum ada tanda-tanda MU akan merekrut kembali Reguilon Sejauh ini MU disebut belum membuka komunikasi dengan pihak Reguilon Belum ada penawaran agar sang back kembali ke Old Trafford MU juga belum menjalin komunikasi dengan Tottenham Jadi untuk saat ini kepindahan Reguilon ke MU masih sekedar angan-angan semata Menurut Romano Ada informasi menarik seputar kondisi Eric Ten Hag di Manchester United Sang pelatih dilaporkan tidak mendapatkan target untuk finish di empat besar di musim 2024-2025 Menurut laporan itu, Ineos tidak terlalu menuntut Eric Ten Hag untuk bisa membawa MU finish di empat besar pada musim ini Pasalnya Manchester United lagi berada di periode transisi Ada banyak perubahan di dalam internal setan merah Jadi jika MU bisa finish di empat besar bakal jadi prestasi yang bagus Jikalau gagal, Ineos tidak akan terlalu mempersoalkan Meski begitu, Eric Ten Hag tetap diberikan target yang realistis oleh manajemen MU Mereka ingin melihat peningkatan dalam performa Manchester United Mereka ingin setan merah bermain dengan lebih baik di musim depan Selama Eric Ten Hag bisa membuktikan bahwa MU berkembang dengan baik selama musim 2024-2025 Maka jawatannya akan aman dari pemecatan Agen Sofian Amrabat buka suara seputar spekulasi masa depan kliennya Yang optimistis bahwa sang gelandang bisa bergabung kembali ke Manchester United Menurut sang agen, awalnya MU ragu-ragu untuk mempertahankan Amrabat karena faktor Eric Ten Hag Namun karena sang pelatih sudah resmi bertahan di MU Ia yakin bahwa sang gelandang bisa bergabung dengan setan merah Menurut sang agen, saat ini ada diskusi yang intens antara MU dan Fiorentina untuk transfer Amrabat Ia yakin bahwa kedua tim bisa mencapai kata sepakat untuk transfer ini Menurut gosip yang beredar, Amrabat bukan pilihan utama MU di musim panas ini Setan merah saat ini lebih memprioritaskan untuk merekrut Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain Untuk memperkuat lini tengah mereka Ada rumor baru terkait siapa back kiri yang akan didatangkan MU di musim panas ini Setan merah dilaporkan akan mengincar Marcos Alonso Untuk memperkuat lini pertahanan mereka Dilansir dari Fabrizio Romano, MU punya beberapa pertimbangan untuk merekrut Alonso di musim panas ini Sang back punya rekam jejak yang api kemampuannya sudah teruji di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir Selain itu, Alonso juga pernah bermain beberapa tahun di Premier League bersama Chelsea Jadi sang back dinilai sudah kenal medan dan tidak perlu waktu lama untuk adaptasi Alasan kedua mengapa MU ingin merekrut Alonso karena mereka bisa mendapatkannya secara gratisan di musim panas ini Ini disebabkan Alonso kontraknya tidak diperpanjang oleh Barcelona Alhasil saat ini ia berstatus tanpa klub MU sendiri menilai opsi merekrut Alonso ini opsi yang menarik karena keuangan mereka saat ini cukup terbatas Untuk mendatangkan pemain baru Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Nasawir Mazrowi nampaknya akan menemui kegagalan Back buyer Munchen itu dilaporkan kini lebih dekat bergabung dengan klub Premier League lain Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU nampaknya bakal kalah dalam perbuluan sang back Karena sang back dilaporkan lebih condong pindah ke klub Premier League lainnya Menurut laporan tersebut, MU saat ini satu langkah di belakang West Ham United Untuk transfer Mazrowi The Hammers dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan back timnas Marokoi itu Mereka ingin menjadikannya back kanan West Ham United di musim depan Saat ini proses pembicaraan antara kedua pihak sudah mencapai tahap akhir Sehingga MU berpotensi kalah dalam perburuan sang back Meski begitu, laporan yang sama mengklaim bahwa Kans MU untuk mendapatkan jasa Mazrowi masih terbuka Meski cukup tipis Ini disebabkan West Ham United dan sang pemain masih belum mencapai kata sepakat untuk transfer ini Sehingga jika benar-benar MU serius Mereka harus segera memberikan tawaran untuk sang back Mazrowi sendiri juga dilaporkan membuka diri untuk dilatih Eric Ten Hag lagi Jadi MU harus bergerak cepat jika mereka ingin mendatangkan sang back Manchester United saat ini tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Brentford, Ivan Thuni Namun kesepakatan potensial tersebut tergantung pada penurunan harga dan tuntutan gaji dari sang pemain Menurut laporan Give Me Sport, Ivan Thuni yang saat ini meminta gaji sekitar 250 ribu pound sterling per minggu Bisa menjadi penghalang bagi klub-klub besar untuk menuntaskan transfer ini Brentford dikabarkan meminta sekitar 60 juta pound sterling untuk Ivan Thuni Meskipun pemain berusia 28 tahun ini hanya memiliki sisa 1 tahun lagi dalam kontraknya Angka ini terbilang tinggi untuk pemain yang berada di tahun terakhir kontraknya Sehingga MU mungkin akan menunggu penurunan harga sebelum membuat keputusan final Saga transfer Chavis Simons tampaknya akan segera berakhir di klub RB Leipzig Bukan di Manchester United maupun Bayern München Hal tersebut diungkapkan pakar transfer dari Italia Fabrizio Romano Yang mengatakan bahwa RB Leipzig yakin mampu mendatangkan kembali Chavis Simons Chavis Simons baru saja menyelesaikan dua musim yang mengagumkan bersama VSP dan RB Leipzig Dan hal ini menarik perhatian klub-klub besar seperti Arsenal, Manchester United, dan Bayern München Akan tetapi Fabrizio Romano baru-baru ini mengungkapkan bahwa Manchester United tidak mungkin mendatangkan Chavis Simons Meskipun Manchester United telah menyampaikan proyek mereka kepada Chavis Simons Setan Merah akhirnya melakukannya dengan terlambat Pada saat Manchester United melakukan kontak dengan Chavis Simons RB Leipzig dan Bayern München telah merayu pemain berusia 21 tahun itu Selama berminggu-minggu lamanya Memang perlombaan untuk merekrut Chavis Simons telah sampai pada dua klub besar Bundesliga Dan hasil yang mengejutkan sudah di depan mata Menurut Fabrizio Romano, RB Leipzig kini yakin bahwa Chavis Simons akan memilih mereka Ketimbang Bayern München dan Manchester United Serta kembali menandatangani kontrak dengan klub tersebut Di bursa transfer musim panas, Jadon Sancho dikaitkan dengan sejumlah klub Paling tidak ada empat klub yang meminati pemain Manchester United tersebut Manchester United membuka peluang menjual Jadon Sancho MBU belakangan juga dikabarkan membuka peluang untuk menjual Jadon Sancho musim panas ini Pemain berusia 24 tahun itu dibanderol 40 juta euro Mencuat kabar Man United bisa menjual Jadon Sancho musim panas ini Turut membuat sejumlah klub dihubungkan dengannya Salah satunya adalah klub kaya raya asal Perancis Paris Saint-Germain Namun laporan anyar dari Darmeset Sky Sport Germany justru menyatakan bahwa Paris Saint-Germain belum melakukan pendekatan resmi Walaupun memang sedang menjejaki kemungkinan transfer Selain Paris Saint-Germain, Sport Bible juga menyebut ada tiga klub lain yang menaruh minat kepada Jadon Sancho Borussia Dortmund adalah yang pertama Lalu klub Liga Italia Juventus Plus satu klub Premier League lainnya yang sejauh ini tidak teridentifikasi Selamat taliat Lalu klub's Lalu klub Lalu klub